Yang pemirsa sudah menjadi agenda setiap tahunnya, pemerintah kota Jambi berikan insentif terhadap petugas syara. Hal ini merupakan wujud perhatian lebih dari pemerintah kota Jambi yang telah bermanfaat dan menjadi ujung tombak terhadap generasi penerus muda kota Jambi. Pemerintah kota Jambi berikan insentif terhadap petugas syara, pemandi jenazah, imam, bilal, kotib, serta penyerahan bantuan hipah organisasi dan rumah ibadah. Kamis 22 Maret 2024 di Aula Gria Mayang, Rumah Dinas Wali Kota. Penyerahan tersebut dilakukan secara simpolis oleh penjabat wali kota Jambi, Seri Purwaningsi. Dari total keseluruhan ada sebanyak 1.708 yang mendapatkan bantuan insentif ini. Seri Purwaningsi mengatakan kegiatan ini dilakukan pemerintah kota Jambi dilaksanakan setiap tahun. Ini merupakan wujud perhatian dari pemerintah kota Jambi kepada petugas syara, karena petugas syara sangat bermanfaat dan menjadi ujung tombak terhadap generasi penerus muda kota Jambi, yang semakin agamis dan semakin terjaga ahlaknya. Alhamdulillah, siang hari ini pemerintah kota Jambi menyelenggarakan acara pengganti insentif kepada petugas syara, penyemam, berpaksim, korbik, guru pesantren, guru minggu, petugas, apa namanya, pemadu jenazah, dan penggali buku. Kegiatan ini dilaksanakan oleh pemerintah kota Jambi dalam setiap tahunnya. Ini bukan kali pertama, itu adalah wujud dari perhatian pemerintah kota Jambi kepada para petugas yang tadi saya sampaikan, karena mereka sangat-sangat bermanfaat dan menjadi ujung tombak bagaimana generasi penerus muda kota Jambi ini semakin agamis, semakin terjaga ahlaknya. Sementara itu, Sri juga berharap agar dengan insentif ini bisa menjadi penyemangat dan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.